Intro Kasus penembakan terhadap Brigadir Yosua akan segera memasuki bahasa persidangan Pindada Umum pada Senin 17 Oktober 2022 Persidangan ini akan menjadi ajang pembuktian segala arkubet dari pihak Verdi Sampo Selaku pelaku penembakan Brigadir Yosua Pusaran kasus penembakan Brigadir Yosua akan segera memasuki babak baru Yaitu persidangan Pindada Umum terhadap Verdi Sampo Beserta tersangka lain di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 17 Oktober 2022 Persidangan ini akan menjadi ajang pembuktian bagi Verdi Sampo Atas segala argumen yang dilontarkan sebelumnya Ada beberapa hal yang akan coba dibuktikan Seperti motif penembakan, status Putri Candrawati apakah sebagai korban pelecehan Atau juga sebagai pelaku yang terlibat dalam aksi penembakan Kasus ini telah mencita perhatian publik Bahkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri menurun Untuk itu masyarakat berharap persidangan akan berjalan secara transparan dan adil Tentu saja kita akan berharap hakim bertindak seadil-adilnya Dan bisa mengungkap perkara yang kemudian menjadi skandal publik Dan juga perkara yang meletakkan kepolisian secara institusi dalam citra yang kurang baik Jadi kita berharap hakim bisa bekerja sebaik-baiknya secara maksimal untuk menemukan keadilan Dalam kasus pembunuhan Brigadier Yosua Polisi menetapkan 11 orang tersangka Terpasuk tersangka pembunuhan berencana dan obstruction of justice Dari Jakarta Stephen Patinama Ayus melaporkan